Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bolebi London Kali ini udah hampir 2 minggu lebih ya Saya bekerja di Happy Fresh Ini Happy Fresh Kita akan Tanya kepada teman-teman Anak-anak on demand Tentang apa Kesan dan pesannya ya Kesannya gitu kan Selama bekerja di Happy Fresh Sebagai on demand On demand itu Instant kurir Jadi Nganter belanja Nganter gitu On demand Happy Fresh Selama ini Bang Nenny Ayo Ngomong dong Gimana kesan dan pesannya nih Selama kerja di Happy Fresh Oh Ini bakal estuh nih Seseku dulu nih Estuh Gimana Selama di Happy Fresh Apa yang anda rasakan Dan apa yang anda dapatkan Dan apa yang anda keluhkan Ya saya selesai senang Menjadi Happy Fresh Senang Terus Senang Keluargaan Yang kesannya itu Datang pagi Tidak dapat orderan Kesel tuh ya Kesel Yang datang siang Eh Yang masuk siang yang masuk orderan Kan suwe Yang duluan yang masuk siang Iya Sekarang Suwe tuh kan Gondok lah tuh Gondok Apalagi kan namanya Yadi Kita kesel banget tuh Kenapa tuh Yadi tuh Datang dari jam 8 Untuk orderan jam 4 sore Sampai gak gondok Itu Namun orderan apa Nung Jaga kelas Jadinya gue Terus Ya untuk kedepannya Mudah-mudahan sih Ya orderan Rame lah Ya kayak dulu lagi Gajinya bang 7 juta 8 juta Sebelumnya bulan kemarin Dapet gaji berapa tuh bang 6 juta 300 bang Wah 6 juta 300 bang Itu duit Bukan bang Bukan bang Terima kasih banyak buat Abang Rusto Dia senior gue Dia udah lama disini Disini Dengan bang Dian Bang Dian Bagaimana Kesan dan pesannya Kesannya Sangat menyenangkan Sangat menyenangkan Happy ya Happy press Namanya juga happy Terus Harus lalu senang Harus lalu happy Walaupun sekarang lagi tidak happy Jadi orderan menurun ya hari ini Iya Glastis Yang best terdapat orderannya berapa tuh sehari Sehari gue bisa bawa 6 7 Sekarang cuma 1 2 Ya begitulah Kalau 7 x 25 ribu lumayan tuh ya bang Oh lumayan banget 10 nyampe 10 10 apa nih 10 orderan maksudnya Oh kalau itu bagian bang Rusto Kalau 10 Oh Gue 9 aja 10 x 25 ribu udah lumayan tuh Iya Ada duitnya itu Ini buat kantor happy press mungkin Semoga kedepannya lebih baik lagi Terima kasih Orderan makin banyak Amin Ya silahkan Oke lanjut ke Gimana kalau kesannya Menjadi penjaga pohon Penjaga pohon Penjaga pohon Pohon beri Menjadi saksi bisu Gimana bang Rido Kok komen banget Tapi di grup nih Moceng mulu nih Ini pohon udah jadi temen Temen setia nih pohon Bang Denny gimana nih tadi Doang nih Nungguin ya Tadi masuk jam berapa bang Jam 7 Terangkat si normal Ambil sini jam 10 Jam 10 datang ya Normal ya Terangkat api bang dari rumah Layaknya orang kerja lah Oh iya Bismillah Pakai bismillah Bilang sama istri Pamitmu kerja Amit mau kerja Sini Ya lumayan lah Seneng juga gitu Seneng ketemu siapa tuh Seneng aja gak ada petor Seneng gak ada petor berat Ya pesannya sih Kalau untuk ke depannya Semoga lebih baik lagi aja Biar kita Nerima hasil bulanannya Ya untuk keluarga lah Iya bang Karena kita kerja Bukan buat sendiri ya Iya betul bang Karena ada keluarga kita Yang menanti Rezeki kita ya Ada Tanggungan lah Kita buat keluarga Untuk ke depannya sih Ya untuk Lebih baik lagi aja Luar biasa bang Denny Oke Terima kasih Bang Denny Oke Sekarang gue ya Selama gue kerja disini Kesannya gimana ya Gue sih berharap Karena Pas gue ngelamar disini Gue denger kabar Si Restu ini nih Dapat orderan sehari Bisa nyampe 6 Paling sedikit tuh 6 Ya lumayan lah Kalau banyak ada 9 Ada 10 kan lumayan tuh 10 kali 25 ribu Wah berapa tuh Tak terhingga lah Pokoknya lumayan lah itu Buat istilahnya Buat lagi keadaan kayak gini Sekarang keadaan lagi Covid gitu kan PSBB gitu Sedangkan warung gue aja Tutup gitu Kalau siang Karena bulan puasa Makanya gue untuk memilih Ikut tawaran Abang Restu Untuk bekerja di Happy Press Happy Press Maksudnya untuk bekerja di Happy Press ya Nah Jadi begini nih Kenyataan nih Setelah gue bekerja Diterima di Happy Press Ternyata gak se Indah yang dibayangkan gitu Indah gak tuh Jadi Ternyata nih Setelah gue masuk Ke bagian On Demand di Happy Press Ternyata odorannya Gak sebanyak si restu Odorannya tuh Satu Dua Sehari Sehari satu Bayangin Kita udah berangkat Dari rumah Bilang sama istri Ya kan Sama anak Nah dek Ayah mau berangkat Kerja dulu ya Doain ayah ya Bilang sama istri juga Udah rapi Udah pake sepatu Ya kan Pulang sore Udah kayak orang bener Gitu Ya kan Bekerja gitu Tapi kan kenyataannya Gimana ya Kalau pulang kerja Ditanya Dapet berapa hari ini Odorannya Alhamdulillah Dapet satu Ya Alhamdulillah Satu Satu Kalau kali 25 ribu Itu kalau Buat bensin Buat makan Buat ngopi Buat ngerokok itu Kurang Cukup gitu Misalnya Kalau kayak gini terus Ya semoga Kedepannya Bisa lebih baik lagi Gitu Odoran makin nambah Ya kan Kita juga disini Bukan ngeluh nih Kita kan masalahnya Kita ngeluh Karena gak ada Gak ada apa ya Gak ada uang pokok gitu Gajih pokok gak ada Adanya cuman ya Tergantung kita Pendapatan kita Kalau kita sehari dapet Orderan satu Ya udah 25 ribu Customer nih Bukan customer ya Ya kalau emang Yang tempat tinggalnya Di apartemen Atau Istilahnya Yang bayar parkir Tolong lah Istilahnya Ada uang parkirnya Kita dibayar Cuma 20 ribu Gak ada uang parkir Parkir gak di Gak di Gak di Gak diklaim Maksudnya Buat ada customer Ya Oh Jadi Intinya Kalau emang Rasa Orderannya bakal Masuk uang parkir Ya setidaknya Ngasih uang parkir Ya 2 ribu lah Walaupun gak ngasih tip Ya kan Tapi Gue nih ya Sebagai 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 kurir pengantar ya Tapi kadang Suka ngarepin juga gitu Gak munafik ya Suka ngarepin tip Gitu kan Tapi ada aja sih Customer yang ngasih tip Gue pernah Pengalaman gue nih Gue dapet Tip 50 ribu Berai Sama customer Dikasih 50 ribu Wah itu luar biasa banget Puji syukur banget Dikasih tip 50 ribu Sedangkan Gue ada ngambil Orderan aja Dibayarnya Cuma 25 ribu Tapi Ada juga sih Yang baik Yang ngasih 10 ribu Oke Itu Itu aja sih Mungkin dari gue Buat para customer Semoga Pesan aja langsung Di heavy press Kita yang bagian Nganter langsung Dianter langsung Kamu lagi Kamu lagi Gak kena bang Beneran bang Wah Oke Buat bang Fendi Kita kan Masuk bareng nih Kan di heavy press Mungkin ini udah Jalan 2 minggu Gimana Kesannya Selama bekerja di Heavy press Apa yang dirasakan gitu Selama ini Mungkin ada pesannya Banyak dukanya sih Banyak dukanya Ya Banyak dukanya Kalau dibilang Kalau lu cuma sehari Dapat cuma 1 2 Bahkan pernah gue Sampai kosong Lu nunggu dari pagi Sampai sore Yaudah lah Emang belum ada rejeki Jadi kosong Bener-bener kosong ya Karena gak ada gaji pokok ya Marah udah Jajan udah habis Lebih dari 30 ribu Ya kan Orderan gak dapet sama sekali Pasti sedih Kalau dapet 1 2 2 lah minimal Jangan 1 Kalau 1 Masih nombok Kalau 2 Masih mendingan Ya 2 ya Minimal 2 lah Masih mendingan ya Kita masih bisa untung tuh Kalau cuma 1 Nombok kita Ya mudah-mudahan Kedepannya analis Bisa lebih berpikir lagi lah Kasian Soalnya Berangkat Berangkat udah pake sepatu Dari rumah Apalagi senior-senior ya kan Yang kemarin-kemarin dapet Gaji gede Ya kan Orderan sehari dapet 9 Sekarang mah 2 5 aja udah mukjijat Tapi ada loh Senior gue yang dapetnya 5 terus loh 6 Ada Ada yaudahlah Sekarang mah Kita balik lagi aja lah Reziknya udah ada yang ngatur Mudah-mudahan Gerepannya lebih baik lagi Amin Amin Oke Terima kasih buat Bang Tendi Woy Bang Rido Ini anak gak mau Ini gue wawancarain Ini Ini pesan Di saat Gue gak mau Vira Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.